Sudah dicarakan baik-baik, semuanya baik-baik aja sih So far baik ya? Tidak ada? Iya, baik-baik aja Tampilan baru nih Ini sedikit soal tampilan baru gimana nih? Kayaknya lebih fresh atau gimana, Ki? Iya, Alhamdulillah lah Kenapa sih kamu bisa dipendekin terus dikriwil gitu? Iya Apa kenapa? Alasannya kenapa? Tidak apa-apa sih, pengen tampilan baru aja Mungkin yang jadi latar belakang kalian berdua mirip rambut nih Iya Keren? Iya Kenapa? Iya, tidak apa-apa sih, pengen tampilan baru aja Jadi ya sudah biasa kan kalau potong rambut itu potong rambut pendek Sekarang mungkin dikriwilin aja sih Duk, artinya kan selain rambut baru, terus hobi juga, motoran juga Kenapa ini selingan atau gimana? Iya, karena kalau mikirin kerjaan terus agak pusing juga Jadi pengennya ke alam dan Alhamdulillah sekarang ada Apa namanya, mainan baru Jadi main motor cross lah di Bandung Tenat dengan rutinitas atau di luar rutinitas nih? Ya capek aja sih, karena kan kerja terus, alhamdulillah kita juga patut Jadi pengen nyimpatin lah, sebulan itu dua kali sih Oke, ini salah satu juga ini kasih, merefreshkan diri, artinya banyak pemberitaan-pemberitaan soal Iki, lu sebagai saudara gimana artinya? Ya, support aja lah apapun itu, penangkatannya tetap support Apalagi sebagai adik ya, kepekan ini kan rumah tangganya mereka Mereka yang selesaikan, mereka sudah dewasa Mereka yang berani mengambil ke pesen, selesai kan Tapi kabarnya sudah dibicarakan sama keluarga? Sudah dicerakan baik-baik, semuanya baik-baik aja sih So far baik ya, tidak ada? Ya, baik-baik aja Lu sebagai saudara sendiri, artinya gimana sih menguatkan pemberitaan lu? Apalagi kan banyak negatif ya, yang bawa Iki? Ya komen-komen negatif pada akhirnya gimana gitu? Ya apapun itu komenannya yang penting, yang Ido harapkan juga selalu ada di samping Iki dan Iki juga begitu sih Ini banyak hikmahnya banget, karena dengan permasalahan ini, Ido semakin dekat sama Iki dan kita juga saling menguatkan Ya banyak baiknya lah, bukan buruknya aja gitu Jadi mudah-mudahan jadi pelajaran juga buat teman-teman Mungkin ini terjadi sama kita sebagai contoh buat kalian semuanya gitu Jadi yang baiknya diambil, yang tidak baiknya jangan diambil, itu aja sih Dan harapan itu sih teman-teman semuanya bijak aja sih menggunakan sosial media Jangan sampai dengan kata ketikan itu membuat sakit hati yang membaca Berarti Iki memang agak terbuncang lah akibat komen-komen? Kalau itu mah pasti, tapi ya Ido doakan aja yang terbaik lah buat Iki Do, kemarin waktu teman-teman media ketemu Mama Is, katanya akan langsung menasihati ke Iki dan Ido Mungkin nasihatnya seperti apa? Kalau nasihat mah selalu lah, sebagai orang tua Mama Is yang kita anggap sebagai orang tua disini selalu mendoakan yang terbaik So far sejauh ini Mama Is juga masih, apa ya lah, kita baik sama Mama Is Ya selalu lah, sebagai orang tua beliau mengingatkan Selalu ngasih nasihat yang baik buat kita Soal postingan yang galau gimana? Itu Ido no comment sih Karena kan itu mungkin terasanya dia Mungkin karena memang lihat postingan yang bagus Atau caption yang bagus ya di-upload Bukan berarti kalau kita galau, kita postingan galau Berarti isi hati kita bukan kan? Kan bisa kita lihat, oh ini bagus nih kata-katanya Di-share ah, oh ini bagus nih Di-share ah bukan berarti itu menyangkutkan diri Do, ada perubahan gak sih yang signifikan artinya sebelum ramahnya pemberitaan atau pasca ini gimana? Ada perubahan kah? Perubahan lah, dari segi job mungkin Do Atau mungkin secara sikis atau gimana? Atau lebih diem sekarang Iki atau gimana ke lo? Atau curhat lebih curhat banyak atau gimana? Pokoknya dari apapun itu permasalahan yang di luar sana Ido sebagai adiknya, Ido yang menguatkan beliau, Iki Yang support dia, jadi Ido paham betul Iki bentuknya seperti apa Jadi ya sudah lah, untuk pemberitaan yang beredar sana Ido silahkan saja lah gitu Yang penting Ido tau Iki seperti apa, dan Ido ada selalu buat Iki Udah itu aja sih Kamar rungku sendiri gimana? Rungku selaku orang tua tetep men-support Kan udah besar ya, udah berumah tangga Silahkan aja selesaikan nomor masalahnya masing-masing Anggap aja ini apa ya, ya hidup itu seperti itu gitu Jadi jangan kira gampang gitu Jadi orang tua ya support dan doanya selalu Tapi biarkan kita yang berpikir dewasa Kabar kehamilan Nadiya ini Doatnya selama kali ini kan bisa dibilang kayak Ujian, cua buat kalian berdua Gimana nih lo menanggapi atau melihatnya nih? Ido paham betul, rencanaan Allah jauh lebih baik Jadi udah alur peretak-watak kita Dan otak itu sudah diatur sama Allah Jadi udah lah, semua orang punya garis tangannya Semua orang punya jalur kehidupannya masing-masing Bicara Allah untuk menunggur kita semuanya Ya termasuk Ido Ya mudah-mudahan bisa melewati dengan baik Dan ini mudah-mudahan jadi pelajaran yang baik Buat kalian semua yang melihat Trauma atau lebih hati-hati sekarang? Siapa nih? Iki ataupun lo melihat berkaca lah? Ya tetep apapun itu pelajaran yang baik lah Yang harus kita ambil ya Pak Ya baik itu dalam menentukan sikap Perbuatan, bersikap atau berkomentar Udah lah, udah komit ya Udah ada lagi meeting Serius Sumpah Terima kasih tak Dalam banget tinggi dong Ya, salam Salam s.A.M. Salam s.A.M. Salam s.A.M. Terima kasih.